Bahwa sukunya Allah, din dan manusia untuk beribadah pada Allah Itu sama cata ibadahnya, penjaringan berikan sama manusia Itu bisa ya? Sama Saat ini sama? Ya Yang Anda lakukan apa? Coba ceritakan, Mbak Seperti hal yang saya lakukan di alamkah Ibadah tata aturan secara syariat Kami diberikan tata aturan Yang mengikuti daripada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Seperti hal yang kami melaksanakan kewajiban kami Menyembah daripada Allah Dengan cara seperti yang dilakukan manusia Yaitu sholat Lalu secara hakikat Kami pun melaksanakan kegiatannya Seperti yang kalian laksanakan di sini Di mana kegiatan tersebut Hakikat memang Sesuatu hal yang tidak terlihat Jadi sekalipun kami kail Melakukan kegiatan hakikat tersebut Seperti kalian saat melakukan kegiatan hakikat juga Seperti amalia yang saat di PG itu Seperti di sini gitu? Iya Allahuakbar Terima kasih Mbak Minum dulu Mbak Mbak Bimo Terus ini Mbak Bimo Ini kan goib Saya pernah mendengar bahwa kehidupan jin pun goib lah Jin itu juga di dunia manusia ya? Iya memang Juga ada pemerintahannya Ada tata caranya juga ada ya? Sebenarnya jika manusia itu mengetahui dengan jelas Seluk belu di alam gaib Seluk belu di alam gaib Itu kurang lebih Seperti yang ada di alam nyata manusia Hanya perbedaannya Golongan kami itu golongan gaib Manusia itu golongan nyata Dan banyak pula manusia Yang hanya mengetahui Seluk belu Yang tipis saja Tetapi Mereka sudah mengatakan Kepada kalangan manusia yang sangat banyak Dan juga Mereka banyak Memberikan sebuah Gambaran ataupun wejangan Tetapi sebenarnya Yang mereka katakan Itu tidak semuanya sebuah kebenaran Hmm Bagian luar saja gitu ya? Iya Jin juga punya istri Punya anak gitu? Benar sekali Banyak pemimpin juga gitu? Iya Juga sekarang ini sampai udah muslim Juga ada Tempat ibadahnya Ada imamnya juga ada? Ada Ngomong-ngomong Ada ga wali jin itu? Ada Woi Jika golongan manusia mengetahui Wali jin itu ada Hmm Jika dalam jasad seorang manusia Ada sebuah jin pendameng Korin itu? Iya Terus? Dimana jika jin pendameng tersebut Sudah di islam bahan seperti kami Nantinya Nantinya Pendudukannya Bahkan Bisa melebih daripada manusianya Subhanallah Ya saya pernah mendengar Bahkan sekarang ada Pemimpin wali jin juga ada ya Ada Tapi saya boleh-boleh ngomong Nanti gapapa-gapan aja Kejauhan Udah Udah tinggi kan Soalnya Iya Pemimpin wali jin ada juga ya Tidak ada wali juga mbak ya Ada Oke Tapi ini mbak Sambil kan jin goib Nanti sedikit mbak Bimo menyampaikan Bahwa kehidupan dalam goib Jin itu juga merupakan manusia Kalau punya leluhur Punya nenek moyang lah Katakan Kalau dunia jin itu kayak apa mbak? Dahulu kala kami pun memiliki leluhur Dari golongan jin Seperti halnya Golongan manusia Maupun golongan iblis Jika golongan iblis Leluhur dari golongan iblis itu aja Golongan kami pun Memiliki leluhur kami Dari golongan jin Dimana nama leluhur kami Banyak tidak diketahui Daripada golongan manusia Tapi ada mbak ya Jadi turun-turun gitu ya Kayak manusia Jadi mbak Bimo menyampaikan Bahwa dunia jin pun juga punya leluhur Nah ini khusus karah manusia mbak Pada kenyataannya Kalau saya mengatakan Kalau manusia nyata Tidak bisa melihat goib Yang sampaian Gitu Yang ada sebab itu itu Tumun-tumun juga kan gitu Jadi gendrung, 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 lanak Itu kan bukan butuh aslinya kan itu Iya memang Ada orang bisa melihat jin Itu bukan butuh aslinya kan itu kan Bukan Itu hanya Ya tipuan lah Bagaimana tipu daya golongan jin Yang fasik untuk Menusahkan manusia kan gitu Seolah bisa melihat jin ini-ini Padahal itu kan tidak butuh aslinya kan gitu Dan sebenarnya Jika manusia melihat seperti itu Gaib yang membantunya bekerja Itu pun Pasti Bukan dari golongan kami Golongan jin Melainkan golongan iblis Malah ya Dimana golongan iblis tersebut Sudah bisa Memberikan Sebuah filter gambaran Yang jelas nyata Dan sudah menyambung Di dalam sistem Saraf Yang ada di pemikiran Dari golongan manusia Oke Jadi manusia tidak bisa melihat jin Bentuk aslinya Tapi jin bisa melihat manusia mbak ya Bisa Bisa melihat manusia ya Gerak-gerik ini si ACB Itu bisa nyata ya Bukan tipuan ya Ya Bahkan bersinggungan Dan sebenarnya Golongan kami Disebut dengan makhluk gaib Dan di gaibkan Itu pun Semenjak daripada Kutusan dari Allah yang terakhir Daripada sang kekasih Allah Yaitu Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari situ pula Golongan kami Sudah tidak diizinkan Seperti dahulu kalah Golongan iblis pula Yang nampak Di alam nyata Dan bisa dilihat Daripada mata manusia Jadi Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Golongan jin iblis itu Bisa nampak nyata Iya Ujid nyata gitu mbak ya Setelah nabi Allah terakhir itu Baru tidak boleh Lihat jin lagi Harus betul goib gitu ya Iya Tapi bagaimanapun kan Bersama bisa melihat Pasang manusia Nah Tuh ini Mbak Bimo Tadi kan panjaringan juga Bercerita Jin juga punya Leluhur Punya nenek moyang Ya Sekarang kayak manusia Berarti saya mungkin Bisa melihat Yang di Nusantara inilah Tuh di Jawa ini Nah saya ingin tahu mbak Melihat ratu tang Umur panjaringan Yang sepuluh ribu tahun Itu kurang lebih Hampir bersamaan Dengan Nabi Adam Alaihi Wasallam Terhubungin gitu Iya Berarti tahu dong Tentang perjalanan Siapa Sebenarnya Leluhur Daripada Manusia Manusia loh Bukan Bukan jin loh Leluhur manusia Yang ada di Nusantara ini Kalau mbak boleh cerita Silahkan cerita Tapi sebelumnya Silahkan minum rokok dulu mbak Ini panjang cerita soalnya Silahkan mbak Ya saya akan bercerita Yang keras Jelas Lebih keras lagi Dan jelas Sebenarnya Sebelum saya bercerita Panjang lebar Jika manusia itu Mengetahui Bahwa Meluhur Daripada golongan manusia Pertama kali Itu turun di muka Bumi ini Di Nusantara ini Yaitu Nabi Adam Dan Setelah itu Sang Nabi Berkeliling Berkelana Mencari Daripada Istrinya Yang bernama Ibunda Sitihawa Lalu Peduanya Dipertemukan oleh Allah Daram Dalam kurum Waktu yang sangat panjang Dimana Pertemuan tersebut Di wilayah tempat Jauh Disana Dan Setelah mereka bertemu Mereka pun kembali Bukan menetap disana Mereka kembali Ke bumi Nusantara ini Hingga suatu ketika Mereka Memiliki keturunan Yang sudah terkenal Di golongan manusia Ada Yang disebut Hopil dan Habil Ada pula yang lainnya Dari situlah Yang menjadi Jikal bakal Daripada golongan manusia Dan Setelah itu pula Mereka Menurunkan Daripada Keterunyannya Yang bernama Yaitu Nabi Sis Alizala Yang berada Di Bumi Nusantara Juga Dimana Nabi Sis sendiri Itu masih Menyambung langsung Dengan Nabi Adam Alizala Dan juga Dari situ pula Nabi Sis Menurunkan keturunannya Yang bernama Said Anwar Maupun Said Anwas Dimana Said Anwar sendiri Tinggal dan menetap Di bumi ini Di wilayah Nusantara Bagian timur Dan untuk Keturunan Nabi Adam Tadi Itu sebenarnya Mereka Di Nusantara Ini Yang awal Mulanya Di timur Lalu Mereka Terpisah Dan menyebar Di wilayah Nusantara Ini Bahkan Sampai keluar Nusantara Ini Dan Untuk Leluhur Nusantara Yang sangat Dikenal Dan bahkan Menjadi Sebuah Perdoman Di kalangan Manusia Sebenarnya Yaitu Said Anwar Karena Dari Said Anwar Banyak Dari kalangan Golongan Manusia Mereka Mendapatkan Sebuah Ciri khas Yang ada Di Nusantara Yang berupa Sebuah Keilmuan Dimana Keilmuan Tersebut Sangatlah Sakti Mandraguna Dari Dari keilmuan tersebut Banyak Menggunakan Baik itu Lelaku Maupun Perjalanan Perjalanan Penempuh Keilmuan Itu Dari Dari situlah Banyak Dari Golongan Manusia Mengetahui Bahwa Nusantara Ini Sebenarnya Memiliki Keilmuan Yang sangat Sakti Mandraguna Itu Karena Bersumber Daripada Said Anwar Seperti itu Itu Sebuah Cerita pendek Yang harus Saya ceritakan Seperti itu Saya izin Meminum lagi Ini dulu Mbak Terceritakan Sampai Sekarang Ini siapa Penerus Daripada Said Anwar Terngomong Said Anwar Punya Kesatir Dari mana Sumbernya Mbak Sebenarnya Kesaktian Said Anwar Itu Bersumber Daripada Ibundanya Mok Bapaknya Oh Yang sudah Saya sebutkan Tadi Salah satunya Itulah Sumber Kesaktian Daripada Said Anwar Dan juga Said Anwar Semenjak Hidup Di Nusantara Beliau Menurunkan Daripada Gulungan Manusia Dimana Manusia Manusianya Pasti Memiliki Keistimewaan Di masa itu Keistimewaan Salah satunya Manusia tersebut Memiliki Kedudukan Di hadapan Manusia Ataupun Memiliki Sebuah Kasta Yang Tinggi Di masa itu Dan bahkan Mereka Pun Memiliki Anugrah yang sama Seperti halnya Said Anwar Yaitu Golungan Raja-raja Terdahulu Yang hidup Terdahulu Dan untuk Sekarang ini Meneruh Said Anwar Sebenarnya Itu masih Ada Yaitu Yaitu Dari kalangan Manusia Dimana Manusia Tersebut Sebenarnya Memiliki Anugrah Dari Allah Tanpa Menjalankan Sebuah Lelaku-lelaku Seperti Layaknya Raja-raja Yang ada Di Nusantara Terdahulu Seperti Itu Saja Bisa Saya Sampaikan Minum Dulu Jika Kamu Mau Bertanya Silahkan Minum Dulu Mbak Rokok Dulu Mbak Asyik Ini Hampir Sinkron Dengan Konten Kami Yang Berjudul Kisah Anwar Artis Depan Sudah Ya Tapi Datang Itu Iblis Kesini Tiga Tinggi Ya Sebenarnya Iblis Itu Dia Memang Mengetahui Jika Kamu Ingin Menghadirkan Yang Muslim Bisa Saja Ada Ya Kemarin Terjadi Kemarin Lihatkan Terus Ini Mbak Berkenaan Dengan Rentang Waktu Penjenimikan Dari Awal Datau Terus Bagaimana Kiprah Kalau Tentang Nabi Nuh Alaih Salam Ada Tau Ada Bisakah Anda Bercerita Soal Beliau Itu Ada Nggak Rekatanya Dengan Nusantara Ini Nabi Nuh Al-Ali Salam Sangat Ada Ya Saya Jelaskan Lagi Dimana Yang Kamu Tanyakan Tentang Nabi Ya Semenjak Daripada Kehadiran Ataupun Diciptakannya Daripada Keturunan Keturunan Said Anwar Tadi Yang Sangat Jauh Rentahnya Dengan Nabi Nuh Alaih Salam Dari Nabi Nuh Alaih Salam Sendiri Sebenarnya Dia Masih Memiliki Darah Yang Menyambung Dengan Baginda Said Anwar Pula Itu Yang Harus Saya Sampaikan Dulu Dan Di saat Nabi Nuh Alaih Salam Diciptakan Oleh Allah Dimana Nabi Nuh Alaih Salam Diutus Oleh Allah Dahulu Kala Berada Di Wilayah Rosantara Ini Tepatnya Di wilayah Timur Juga Dan Dari Nabi Nuh Alaih Salam Sendiri Dahulu Kala Diciptakan Atau Diotus Oleh Allah Untuk Mengingatkan Daripada Golongan Manusia Di Masa Itu Dimana Manusianya Banyak Sekali Memiliki Kepandaian Di Masanya Bahkan Teknologinya Sangat Mahju Di Masa Itu Karena Manusia Itu Yang Disebut Manusia Atlantis Atlantis Mereka Pun Bersumber Daripada Saudara Sang Syed Anwar Yaitu Syed Anwar Tepatnya Di Wilayah Negeri Sana Dari Nabi Nabi Alessalam Sendiri Saat Beliau Turun Di Muka Bumi Dan Beliau Mendapatkan Tugas Dan Dari Tugas Nabi 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 Alessalam Sendiri Beliau Dijemok Dan Akhirnya Gagal Untuk Mengingatkan Daripada Manusia Manusia Atlantis Dari 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 Situlah Awal Mula Golongan Manusia Yang Hidup Dari Mulai Nabi Adam Sampai Nabi Nabi Alessalam Sendiri Diterpas Sebuah Peristiwa Besar Banjir Bandang Air Bayang Sang Besar Dimana Manusia Manusia Sudah Digulung Semuanya Sudah Habis Lalu Yang Tersisa Hanyalah Nabi Nuh Alessalam Beserta Pengikutnya Dan Tanpa Disadari Dari Pengikut Daripada Nabi Nuh Alessalam Sendiri Itu Pun Ada Juga Yang Menyambung Darahnya Dengan Syait Anwar Dari Situlah Jikal Bakal Nusantara Ini Dihuni Seperti Hal Sang Raja Raja Seperti Hal Raja Bandung Bondowoso Maupun Raja Raja Lainnya Jika Saya Ceritakan Mungkin Dua Malam Pun Tidak Akan Kunjung Selesai Dan Setelah Itulah Setelah Peristiwa Banjir Bandang Tersebut Akhirnya Banyak Sudah Manusia Sudah Diperbarui Melalui Daripada Pengikut Nabi Nuh Alessalam Ataupun Peturunan Dari Nabi Nuh Alessalam Itu Sendiri Oh Gitu Cerita Dan Itu Semuanya Memang Bersumber Di Bumi Nusantara Ini Jadi Jadi Bumi Nusantara Ini pun Termasuk Salah Satu Wilayah Muka Bumi Yang Tergolong Tua Adab Atau Tingkah Laku Ataupun Kesopanannya Dari Situ Pula Banyak Sekarang Ini Yang Sudah Dilaksanakan Daripada Turun Temurun Dari Golongan Manusia Persifatan Dari Golongan Manusia Yang Hidup Di Bumi Nusantara Seperti Itu Alhamdulillah Nyambung Dengan Misteri Dan Jika Saya Dijinkan Untuk Menyebutkan Segala Hal Yang Saya Ketahui Mungkin Akan Saya Sebutkan Semuanya Tapi Yang Saya Sebutkan Dijinkan Saja Dan Juga Yang Menyambung Dengan Yang Kamu Tanyakan Saja Terima Kasih Minum Dulu Sama Rokok Jadi Nyambung Dengan Konten Saya Yang Bujul Misteri Batra Nabi Nuh Alay Salam Ternyata Itu Jika Bakal Dari Badan Nusantara Ini Bapak Berikutnya Setelah Banjir Nabi Nuh Alay Salam Yang Hidup Hanya Nabi Nuh Dan Pengikutan Di Batra Itu Kemudian Mendarat Dan Berpencar Pencar Beranak Turun Lebih Khusus Di Nusantara Ini Bapak Kalau Boleh Diceritakan Diceritakan Kalau Tidak Jangan Setelah Nabi Nuh Alay Salam Dan Pengikutnya Yang Diizinkan Beranak Pinak Jika Bakal Dari Nusantara Ini Kira Raja Mana Yang Sangat Terkenal Dan Kehidupannya Sangat Memwarnai Daripada Budaya Orang Nusantara Ini Nah Paham Ya Dari Awal Mbah Mengatakan Bahwa Cikal Bakal Daripada Memang Menek Yang manusia Dabidam Alay Salam Cuma Jalur Yang Di Nusantara Ini Jalur Said Anwar Kan Begitu Bahkan Nabi Nuh Azzam Sendiri Juga Ada Darah Said Anwar Ini Nusantara Sampai Saat Ini Keturunan Daripada Said Anwar Nabi Nuh Alay Salam Yang Kehidupannya Sangat Kental Dengan Manusia Nusantara Ini Itu Siapa Mbah Sehingga Kami Bisa Mengatakan Bahwa Itulah Leluhur Nusantara Mana Yang Boleh Diomongkan Tapi Insya Allah Boleh Karena Di manusia Terkenal Sekali Itu Tadi Mbah Menyebutkan Adanya Raja Bantung Buntung Ada yang lain lagi Kan Kira-kira Begitu Ada Tolong Mbah Bima Ceritakan Sebatas Yang Boleh Diceritakan Silahkan Mbah Sebenarnya Setelah Proses Itu Sikal Bakal Daripada Raja Yang Ada Di Nusantara Ini Yang Masih Mewarnai Di Kehidupan Manusia Nusantara Sekarang Yang Jelas Manusia Itu Masih Menyambung Juga Dengan Sang Raja Bandung Bondowoso Yaitu Raja Tua Yang Ada Di Nusantara Ini Yaitu Yang Bernama Sang Raja Sang Prabu Angling Darmo Dimana Sang Prabu Angling Darmo Dahulu Hidup Di Nusantara Ini Dengan Adab Kesopanannya Maupun Kebijaksanaannya Dalam Hal Mengayomi Seluruh Masa Rakyat Yang Dipimpinnya Di masa Lampau Dan Itu Masih Lengket Ataupun Masih kental Dengan Manusia Sekarang Ini Dari Awal Mula Itulah Manusia Sekarang Ini Banyak Sudah Mereka Mengikuti Daripada Ajaran Leluhur Nusantara Yaitu Sang Prabu Angling Darmo Seperti itu Dan Sebenarnya Banyak Yang bisa Saya sebutkan Disini Dahulu Dahulu Kala Sang Prabu Saat Beliau Masih Hidup Jika Beliau Dahulu Kala Belum Dibaiat Untuk Menjadi Raja Beliau Pun Diizinkan Untuk Berguru Dari Situ Pula Sekarang Ini Nusantara Mengikuti Daripada Adab Dari Leluh Terdahulu Dalam Hal Berguru Dan Masih ada Yang lainnya Dalam Hal Tata Adab Kesopanannya Dimana Sang Raja Angling Dharma Dahulu Kalah Dengan Segala Hal Kemampuannya Beliau Tidak Menunjukkan Sebuah Kesombongannya Beliau Dengan Segala Kerendah Hatiannya Dan Juga Beliau Pun Dengan Kebijaksanaannya Sebenarnya Persifatan Itu Masih Saja Menurun Di Manusia Nusantara Sekarang Tetapi Banyak Juga Manusia Yang Tidak Menyadari Akan Hal Seperti Itu Di Zaman Sekarang Ini Dan Mereka Melupakan Daripada Elur Terdahulu Dan Mereka Malah Terperangkap Dengan Persifatan Kesombongan Di Nusantara Ini Jadi Seperti Itu Sebelumnya Bah Tolong Teruskan Dulu Bah Ya Saya Penelih Hati Saya Mendekat Semua Sebenarnya Ini Ada Sebuah Gangguan Dari Gulhan Iblis Yang Bukan Ada Di Di Muka Bumi Dari Mana Di Luar Muka Bumi Mengapain Baik itu Di Kayangan Maupun Mana Tidak Tidak Allah Bumi Kita Ya Sebentar Semua Sudah Terima kasih Mbak Benung dulu Mbak Saya Tak mengulangi Sedikit Mbak Dari apa Yang Mbak Ceritakan Secara Lebih khusus Temang Yusantara Ini Luhur Luhur Yang Sampai Sekarang Masih Kental Itu Dari Raja Bandung Bondowoso Yang Menurun Pada Turunnya Yang Bergelar Tadi Ini Bandung Bondowoso Itu Kalau Di Dunia Maaf Ini Bahasa Islam Itu Siapa Sebenarnya Beli Itu Sebenarnya Bandung Bondowoso Dia Juga Salah Satu Manusia Pilihan Allah Atau Lebih Disebut Kekasih Allah Yang Bernama Raja Sulaiman Raja Sulaiman Nabi Sulaiman Itu Nabi Al-Sulaiman Itu Benar Subhanallah Kalau Saya boleh Mencala Sedikit Saya pernah Mendengar Kisah Bahwa Nabi Al-Sulaiman Nabi Terkaya Di dunia Banyak Artanya Jadi Kalau Di Jawa Punya Gelar Bandung Bondowoso Itu Gak Salah Hal Gitu Sangat Bandung Itu Adalah Besar Banyak Bondowoso Harta Penguasa Gitu Ya Jadi Pengalian Itu Intinya Adalah Manusia Yang Diberi Kewasaan Harta Yang Banyak Itu Sebenarnya Bandung Bondowoso Itu Hanya Sebuah Nama Sebutan Atau Gelar Tetapi Banyak Manusia Yang Tidak Mengetahuinya Dan Bahkan Mereka Tertipu Termakan Terhasut Daripada Sebuah Keyakinan Yang Berbeda Dari Situ Pula Banyak Sudah Sang Raja Bandung Bondowoso Tadi Ya Dicemok Jika Disebutkan Di Nusantara Ya Berbeda Kan Lewat Ibista Itu Ini Runtanya Sampai Punya Keturun Namanya Prabu Aling Darmo Jujur Saja Mbah Saya Pikin Hanya Metos Legenda Ternyata Emang Ada Terus Sebelum Nusantara Ini Berbentuk Pemerintah Sekarang Ini Berbentuk Modern Republik Ini Itu Kerajaan Ciri Khasnya Adalah Kalau Kerajaan Itu Dibimpin Seorang Raja Yang Cara Menjabatnya Dari Keturunan Kan Begitu Kalau Sekarang Ini Karena Pemilihan Oleh Manusia Betul Nah Ketika Nusantara Masih Butuk Kerajaan Itu Raja-rajanya Siapa Yang Merupakan Ada Hubungannya Sama Angling Darmo Sampai Raja Bandung Bondowoso Tadi Itu Kalau Mbah Tahu Ya Boleh Paling Keterkenal Aja Siapa Raja Sebenarnya Banyak Baik itu Dari Raja-raja Yang ada Di Nusantara Ini Baik itu Dari Kerajaan Singosari Maupun Kediri Maupun Majapahin Seperti yang Sangat terkenal Yaitu Sang Prabu Ayah Muruk Maupun Daripada Sang Prabu Siliwangi Ataupun Sang Prabu Jaya Baya Dan Juga Masih Banyak Raja-raja Lainnya Dan Mereka Sebenarnya Tanpa Disadar Darah-darah Mereka Masih Menyang Diantar Satu Sama Lain Dan Sambungan Darah Seperti Itu Tidak Banyak Manusia Yang Mau Tahunya Tetapi Jika Manusia Itu Jelik Persifatan Daripada Raja-raja Itu Pasti Tidak Berbeda Daripada Lelur-leur Raja-raja Terdahulunya Jadi Kalau aku Boleh bilang Secara singkat Bahwa Raja-raja Nusantara Ini Itu Juga Merupakan Rangkaian Daripada Lelur-leur Nusantara Yang Nyambungnya Sampai Raja Baru Bodoh Tadi Itu Yang Kau Teruskan Secara Kenabian Sampai Nabi Nuh Sampai Nabi Oh Subhanallah Jelas Bahwa Lelur Manusia Nusantara Ini Juga Dari Manusia Juga Memang Ada yang Mengatakan Bahwa Ini Ini Terus Nusantara Juga Banyak Yang Mereka Menggunakan Akal Fikirannya Dimana Akal Fikiran Itu Sebenarnya Sah-sah Saja Dikunakan Dari Kuluhan Manusia Tetapi Mereka Tidak Menyadari Bahwa Jangkauan Akal Fikiran Seorang Manusia Itu Tidak Seberapa Dan Jika Mereka Memaksakannya Seperti Yang Sudah Terjadi Mereka Tertangkap Terperangkap Ataupun Tertipu Daya Daripada Golongan Iblis Yang Mereka Mengatakan Banyak Lelur Nusantara Dari Golongan Bukan Manusia Tapi Monyet Itu Yang Terliru Ada 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 Karena Mereka Hanya Menangkan Pikirannya Saja Dari Fikiran Demi Fikiran Demi Fikiran Sekalipun Mereka Melakukan Sesuatu Hal Itu Tetap Saja Dari Golongan Iblis Dimana Jika Iblis Itu Ditarik Dari Sumber Yaitu Aja Mereka Sebenarnya Sudah Menyesipkan Daripada Sebuah Godaan Atau Sebuah Tipuan Kepada Golongan Manusia Gitu Oke Terima kasih Jadi Itunya Manusia Ini Juga Manusia Gitu Ya Yang Yang Dulu Yang Nyambungnya Ke Bando Bando Woso Ke Nabi Nuh Sampai Nabi Isis Sayyid Anwar Anwas Menabi Adem Sampai Itu Oke Ternyata Begitu Ya Luruh santara Itu Masya Allah Sopan Sopan Bijaksana Adabnya Ada Gitu Ya Walaupun sekarang Banyak Yang menceng Terus ini Mbah Dari golongan Jin Ada fatwa Yang menjarkan Allah menjarkan Jin Untuk beribadah Pada Allah Beribadah Ini kan Menyakut Ada suatu Keyakinan Keyakinan Keimanan Pemahaman Kalau Sekarang Yakin Iman Adanya Allah Kan Gitu Iman Itulah Sekarang Sudah Muslim Leluhur Santara Terlepas Yang Sekarang Ini Bahaya Mula Di Raja Raja Tadi Sampai Pak Aling Dharma Raja Baduk Bondowoso Itu Kalau Aku Bilang Agama Saya Belum Paham Cuma Keyakinan Atau Keimanannya Itu Bagaimana Yang Mbah Tau Dia Cerita Sebenarnya Keyakinan Atau Keimanan Dari Raja Raja Nusantara Terdahulu Itu Mereka Mengikuti Daripada Keyakinan Di Masanya Jadi Sangatlah Berbeda Dengan Keyakinan Di Masa Sekarang Ini Karena Tata Aturan Daripada Peribadahan Yang Diperintahkan Oleh Allah Di Setiap Kekasihnya Yang Diperintahkan Untuk Membawa Risalah Itu Berbeda Beda Terutama Di Nusantara Ini Banyak Sekali Perbedaannya Dan Banyak Raja-Raja Yang Di Masanya Atau Di Jamanya Dahul Mereka Meyakini Dengan Cara Ketauhitan Menyembah Daripada Allah Dengan Cara Ketauhitan Yang Dibawa Daripada Yaitu Sang Raja Bandung Penawasa Dimana Sebenarnya Ketauhitan Jika Kita Ataupun Saya Menjelaskan Disini Mungkin Berbeda Tetapi Pada Intinya Dan Di setiap Jamannya Itulah Yang Membedakannya Karena Tiap Zaman Itu Membawa Risalahnya Berbeda Dan Kesesuaianya Itu pun Berbeda Jadi Begitu Kalau Boleh Saya Ulangi Kalau Saya Salahkan Lombah Jadi Keyakinan Atau Agama Leluh Rusantara Itu Pada Hakikannya Yakin Adanya Allah Cuma Tata Cara Mereka Melaksanakan Keyakinan Itu Beribadah Berbeda Sampai Sekarang Sangat Berbeda Kalau Aku Boleh Tahu Kalau Mbah Boleh Ceritakan Sekarang Ini Kan Jelas Akhir Zaman Tadi Mbah Mengatakan Bahwa Umat Islam Itu Melaksanai Risalah Iman Kepada Allah Tata Cara Ibadah Adalah Seperti Apa Yang Dibawalah Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Pada Masa Sekarang Ini Masa Risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Walaikum Pada Masa Sebelum Itu Di Nusantara Ini Berarti Risalah Siapa Yang Dipakai Di Zaman Itu Setelah Daripada Pengutusan Dari Nabi Yang Gagal Lalu Dijadikan Peristiwa Daripada Banjir Bandang Atau Airban Sang Pembawa Risalah Selanjutnya Yaitu Raja Sulaiman Atau Nabi Sulaiman Al-Zahra Dimana Saat Dibawa Dahulu Masih Berbentuk Ketauhitan Dan Beribadannya Di sebuah Tempat Tempat Dimana Tempat Tempat Tersebut Masih Kokoh Sampai Sekarang Ini Seperti Hal Sebuah Tempat Yang Ada Di Wilayah Sana Sebutkan Sebutkan Bentuknya Apa Sebuah Candi Candi Dimana Candi Tersebut Itu Adalah Tempat Ibadah Di Masa Lampau Jadi Candi Candi Nusantara Ini Hakikatnya Tempat Ibadah Nabi Nusantara Ini Banyak Candi Yang Saya Tahu Ini Ada Candi Gedong Songo Candi Prambanan Candi Burabudur Candi Yang Lain Itu Merupakan Tempat Ibadah Zaman Tasebat Bodowoso Jadi Tidak Salah Kalau Ketika Itu Ketika Itu Ya Ngikuti Tata Cara Ibadah Meyakini Tauhid Pada Allah Tapi Cara Ibadah Seperti Itu Ya Sangat Tidak Salah Jika Manusia Mengikuti Di Zamannya Tetapi Jika Manusia Hidup Di Zaman Sekarang Ya Seharusnya Mereka Lebih Menggunakan Daripada Akal Fikiran Yang Jernihnya Dan Juga Hatinya Karena Yang Saya Sampaikan Jelas Sang Pembawa Risalah Itu Berbeda Beda Seperti Di Zaman Sekarang Ini Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Wa'ala Sebagai Utusan Terakhir Sampan Bawa Risalah Dari Situ Pula Tata Cara Beribadah Dari Kulangan Manusia Itu Sudah Berbeda Sama Jalan Dan Jika Manusia Yang Hidup Di Zaman Sekarang Ini Masih Mengikuti Daripada Aturan Yang Lalu Yang Dibawa Sang Raja Bandung Bandung Yaitu Mereka Salah Dan Seharusnya Mereka Tersadar Jika Mereka Tidak Tersadar Pasti Dari Golongan Bertandung Akan Lebih Nantinya Mencerumuskan Lebih Dalam Pada Mereka Gitu Jadi Ketika Masanya Masih Seperti itu Karena Risalahnya Patuh Seperti itu Dan Sekarang Dari Risalah Bawa Nabi Muhammad Sallam Harus Berubah Caranya Gitu Ya Cuma Taukidnya Sama Yakin Adanya Allah Oh Gitu Ini Mbak Mengetahui Betul Ya Seperti Umur Sampayan Ya Terus Pada Kenyataan Sekarang Ini Masih Ada Maaf Ini Apa Yang Mbak Lihat Termasuk Tempat Sampayan Juga Banyak Kan Begitu Apakah Seperti Itu Cari Sebenarnya Dahulu Kala Hingga Sekarang Mereka Hanya Salah Dan Keliru Setelah Daripada Sang Raja Bandung Bandung Wawasoy Sudah Tiada Dan Mereka Sebenarnya Suatu Masa Nanti Akan Ada Dari Gunungan Cahaya Dimana Gunungan Cahaya Itu Ditugaskan Oleh Allah Untuk Memberikan Kecerahan Dalam Hatinya Dimana Itu Nanti Bisa Membawa Sebuah Hikmah Yang Besar Dimana Manusia Itu Harus Menggunakan Kejernihan Fikiran Maupun Hatinya Yang Hidup Di Zaman Sekarang Ini Dan Dari Situ Pula Jika Mereka Tersadar Mereka Akan Mengikuti Daripada Ajaran Yang Sekarang Subhanallah Jadi Semoga Genda Allah Ya Proses Ya Tetap Memang Di Nusantara Ini Ada Kita Bilang Keyakinan Ada Kita Bilang Yakin Adanya Allah Cuma Tata caranya Masih Pake Yang Lama Bagaimana Bagaimana Ya Ya Sebenarnya Banyak Dari Golongan Manusia Yang Berbeda Keyakinannya Meyakini Bahwa Leluhur Nusantara Bukan Dari Seperti Yang saya Sampaikan Tetapi Dari Yang kamu Bayangkan Seperti Karena Dari Leluhur Nusantara Mereka Menggunakan Daripada Apa Yang ada Dipikirannya Penis Dari Situlah Mereka Sudah Tertipu Dari Tipuan Itulah Bukan Hanya Mereka Menipunya Dari Golongan Bertanduk Tetapi Mereka Pun Memberikan Sebuah Informasi Yang Jelas Jelas Itu Sebuah Informasi Dimana Informasi Tersebut Jika Disampaikan Kepada Golongan Manusia Pasti Akan Menjadi Sebuah Goncang Ganjinya Besar Ataupun Sebuah Perpecahan Belum saatnya Belum saatnya Biarlah Mengalir Genda Allah Gitu Kan Itulah Kinyatanya Manusia Ini kan Kada Jajahnya Manusia Tapi Tanpa Misadari Terkuasa Ibadah Bertanduk Banyak Banyak Sekali Dan Bukan Yang aneh Ternyata Mereka Sangat Lembut Pembawaannya Seperti Baik Seperti Bijak Seperti Mbak Ceritakan Tadi Betul Dianggap Bijak Dianggap Dianggap Arif Dianggap Lebih Daripada Makhluk Gitu Ya Berarti Belum Dunia Ya Arahnya Bertanduk Gitu Ya Ada 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 Bisa 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 Ceritakan Soal Lurusantara Ini Ya Jika Saya Ceritakan Semua Ya Dia Akan Habis Dua Malam Panjang Sekali Dari Mulai Siapa Dan Siapa Dan Siapa Jika Saya Dijinkan Menyebutkan Semua Akan Saya Ungkap Semuanya Oke Nanti Tunggu saatnya Mbak Ya Ini Ada Pengetahuan Saya Tidak Tidak Tiba Tiba Saya Ingin Tau Lurusantara Apa Sebenarnya Kenyatanya Lelur Orang Nusantara Yang Manusia Kan Gitu Yang Harus Diketahui Sebenarnya Yang Saya Sampaikan Sesuatu Hal Ya Dijinkan Tetapi Masih Persifat Rahasia Dimana Dahulu Kalah Nusantara Menjadi Awal Mula Turunnya Daripada Lelur Golongan Manusia Dan Disuatu Masanya Nanti Nusantara Akan Menjadi Sebuah Penutup Bangkitnya Nusantara Dimana Ada Sesosok Manusia Yang Dimana Manusia Tersebut Akan Menjadi Sebuah Manusia Pilihan Allah Yang Membebaskan Daripada Golongan Manusia Yang Sudah Dikehendaki Allah Atau Saya Sebut Manusia Itu Menjadi Awal Pembuka Dan Penutup Di Muka Pembuka Subhanallah Jangan panjang Lebar Soal itu Semangat Sekali Terima Dikehendaki Menghalangi Juga Dulu Kan Pasik Memang Tapi Sudah Gendak Allah Seperti Itu Soal Ngomong Tentang Leluru Santara Leluru Santara Waktu itu Jamannya Beliau Beliau Itu Bertauhid Meyakini Adanya Allah Cuma Tata Cara Sari Beribadanya Berbeda Dari Sampai Sekarang Bagaimana Pengetahuan Panjenengan Mengenai Leluru Santara Itu Ya kan Yang jelas Beliau Beliau Termasuk Orang Pilihan Allah Kan Begitu Saat Ini Keadaan Beliau Beliau Itu Dimana Mbak Ya Boleh Seperti Yang saya Ketahui Daripada Lelur Lusantara Ini Yang Lebih Jelas Dari Golongan Raja Raja Mereka Berada Di Alam Atau Bumi Di Atas Muka Bumi Ini Yang Disebut Dari Alam Kayak Terus Karena Suatu Masa Nanti Mereka Akan Bertugas Kembali Menebus Kesalahan Daripada Leluhurnya Sangat Jauh Mereka Akan Bertugas Kembali Mengikuti Daripada Jasad Manusia Yang Dimana Nanti Akan Berjuang Menjadi Penutup Di Muka Bumi Ini Oh Jadi Masih Tugas Lagi Ya Seperti Konten Kami Yang Dulu Mengenai Kisah Anak Turun Sait Anwar Ternyata Mereka 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 Nanti Di Bertahui Tugas Lagi Gitu Ya Dengan Cara Ya Tadi Itulah Saya Tidak Paham Itu Rengkarnasi Atau Apa Seorang Tahu Pada Kenyata Emang Beliau Itu Di Izinkan Lagi Tugas Ke Bumi Nusantara Ini Ada Jadi Golong Manusia Mulai Dari Ya Kita Ambil Dari Kisah Nabi Nuh Alis Salam Lah Sampai Berikutnya Ternyata Itu Adalah Adalah Dari Bersaid Anwar Dan Terakhir Itu Adalah Raja Seperti Itu Betul Benar Itu Sekarang Ada Di Kayangan Sesaat Berdues Lagi Dan Keyakinan Berlilu Dulu Adalah Keyakinan Taukid Adanya Allah Cuma Cara Cara Beribadannya Berbeda Jaya Jaya Sekarang Gitu Tapi Jelas Mereka Yakin Adanya Allah Harusnya Begitu Ya Memang Kalau Sekarang Ada Yang Macem Macem Itu Sudah Sangat Lain Silahkan Kembali Ketempat Sama Bertugas Salam Buat Penguasa Daripada Alas Purwo Mudah Mudah Suatu Saat Beliau Sudah Kesini Untuk Beritian Mengenai Hal Eval Apa Situ Alas Purwo Itu Ini Kebenaran Ini Sudah Gendek Allah Bukan Kemampuan Saya Bukan Mengenai 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 Benar Bahwa Manusia Nusantara Ini Sebenarnya Adalah Manusia Yang Punya Kelebihan Akhlak Yang Lain Terima 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 Bap 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 Silahkan Terima Terima Banyak Ada Pesan Saya Disini Pribadi Persuahan Bagi Kamu Tetap Semangat Dan Juga Seperti Yang sudah Diketahun Jangan Berbangga Hati Atau Berbangga Diri Tau Apa Dalam Hal Apapun Siap Itu Pesan Saya Dan Juga Tetap Mengikuti Daripada Sebuah Ajaran Yang Sekarang Dilaksanakan Mengikuti Daripada Beliau Sang Yang Nur Jener Wana Siap Dan Juga Suatu Masanya Nanti Pasti Akan Terbuka Leba Dan Jelas Apa Yang Selama Ini Menjadi Hijab Penutup Daripada Manusia Manusia Sekarang Siap Terima kasih Dan Bermanfaat Babi Maaf Saya Terlalu Seperti Ini Salam Buat Di sana Mau Ada Apa Semua Kita Makhluknya Allah Sekedar Melaksanakan Supaya Taat Perintah Kodah Allah Itu Ajarakan Silahkan Babi Terima Silahkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tres Lagi Enak Enreng Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Demikian Dialog Saya Dengan Goib Yang Masuk Ketua Ini Ya Pengakuan Dari Burungan Jin Dan Minta Dipanggil Sebagai Mbah Bimo Yang Sudah Cerita Sedikit Tentang Leluhur Nusantara Dan Keyakinan Atau Agama Daripada Leluhur Nusantara Dan bagaimana Kelanjutan Sampai Manusia Yang hidup Di jaman Sekarang Ini Pemirsa Semua Jadian Sudah Tiga Daki Allah Termasuk Kota Saya Ini Sudah Menjadi Benda Allah Bila Ini Kebenaran Itu Mutak Dari Allah Datangnya Kalau Banyak Kesalahan Itu Karena Kebodohan Dan Kelemahan Kami Yang Disini Mudah Mudah Manfaat Ada Penjaraan Salah Kata Salah Ucap Salah Sikap Mohon Maafkan Kami Terima Kasih Tetap Semangat Kuatan Akhidah Bagi Rekan-rekan Sudah Ikut Amalia Semangat Dan Istiqomah Mudah Mudah Diberi Kuatan Lahir Dan Patin Semangat Berjuang Terima Kasih Wassalamualaikum Rahayu Rahayu Rahayu